Kita mulai ya di sini Sekarang bagaimana kalau misalkan Kita membahas sistem yang lebih dari satu partikel Sistem dua partikel Kemarin kan yang kita bahas sebelumnya ini kan baru satu partikel Satu elektron Nah faktanya kan elektron itu kan saling berinteraksi Nah kata-kata elektron kan berinteraksi dengan proton Nah artinya kita punya dua partikel Dua partikel masing-masing spinnya kata-kata spin satu Yang kedua spin dua Nah jadi yang kita bahas ini sekarang total momentum sudut Nah total momentum sudut itu bisa banyak hal Bisa yang pertama bisa total antara L dan S Momentum orbital dan spin itu jadi J Bisa juga dia S dan S Dia jadi S1 S2 jadi S total Dan bisa juga L1 L2 jadi L total Tapi secara umum biasanya itu termasuk spin itu Nah dan gitu ya Dan kalau kita momentum sudut total itu Momentum sudut total itu Labangnya apa? Labangnya J Nah labangnya J Nah bagaimana propertinya? Propertinya bagaimana? Nah propertinya ini J ini mengikuti semua sifat-sifat dari Mengikuti semua sifat-sifat yang sudah kita turunkan sebelumnya Misalkan aja J kalau kena ke J dan M Kan ada LM, ada SM, spin Totalnya itu J Yaitu JM Itu kan sama dengan Sama juga ya Misalkan kita punya J kualitat itu habar J, J plus 1 JM Dia juga kena kalau kena ke JZ Jadi JM Sama dengan habar M Ini J, M Dan lain-lain Semua propertinya sama Mirip Nah kita katakanlah kita bahas salah satu saja ya Tapi sama aja Kita membahas salah satu ini Itu sudah mewakili semuanya Mewakili semuanya maksudnya Dengan mempelajari salah satu ini Kita sudah bisa mempelajari Total momentum untuk LS dan L1 L2 Nah yang membedakan apa? Yang membedakan tinggal hilangannya aja Tinggal ganti sistemnya aja Tapi secara umum itu kita punya Misalkan J1, J2 J1, J2 Nah ini J1, J2 secara umum ya J1, J2 Nah gimana nilai J itu L plus S Nah secara umum itu Biasanya dituliskan L plus S ya Nah secara umum gitu Jadi kita tidak perlu L-nya apa, S-nya apa Langsung aja J Biasanya seperti itu Kalau di buku-buku yang Kompleks itu Nah jadi begitu Nah katakanlah S1 ini Partikel yang pertama ini S1 itu punya Ya punya Apa namanya Bilangan Magnetic M1 Ya Yang ini Bilangan Moment magnetic M M2 Selalu korelasinya seperti itu Dimana ada L Selalu ada M Dimana ada S Selalu ada M Dimana ada J Selalu ada M M juga Ya Nah Begitu Nah berarti Dia yang ini Punya keadaan S1, M M1 Ya Ini S2, M M2 Ya Nah ini perhatikan baik-baik Ini ada Ada hal yang menarik disini Nanti ini Kalau tak perlihatkan ya Nah Keduanya ini Saling berinteraksi Ya Saling berinteraksi Sehingga Kita ingin mendapatkan Apa namanya Representasi Spin total Ya Dan Bilangan Moment magnetic Bilangan quantum magnetic total Maka relasinya itu Itu sama dengan Jumlahan dari seluruh Ya Jumlahan dari seluruh M1 Plus M2 Sama dengan M Ya disini M nya yang jalan ya Tapi yang ini Adalah Ini ada koefisiennya Ingat seluruh ada koefisiennya M1, M2, M Mewakili M Dan mewakili S Ya Nah ini Berarti Interaksi antara Antara keduanya ini Diwakilkan dengan Perkalian Tensor Product Ya Tensor Product antara keduanya S2, M M2 Ya Begitu Itu ada perkalian Tensor Pro Tensor product Disitu Ya Nah atau gini deh Ini yang tak buat Lebih Tak buat lebih Umum ya Disini ya Nah ini Ini S1 S2 Ini S S M Begitu ya Nah Sehingga kita bisa tuliskan Disini Ya S1 S2 Ini S M Ya jadi dia mewakili Empat keadaan disini Itu Sama dengan Ya sigma M1 Plus M2 M Ya untuk seluruh M Maksudnya M1 M2 M S1 S2 S Berarti ini Keadaannya melebur ya Perkalian tensor Product Kalian sudah belajar di Fismat ya Perkalian tensor product Itu Itu jadinya Atau gak tau Gak tau Fismat berapa ini Itu jadinya Gabung keadaannya Jadi 4 Berarti S1 S2 M1 M2 M2 Ya Nah tugas kita adalah Ya Menyatakan Kadang-kadang spin elektron itu Menjadi kombinasi Kombinasi Kadang-kadang yang mungkin Ya Nah ini Atau bisa juga dituliskan Ya ini Kalau misalkan kalian balik Ini juga bisa dituliskan Seperti ini Ya Bisa juga dituliskan Seperti ini S1 S2 M1 M2 Bisa juga seperti ini Berarti kalau Kita balik sekarang Maka ini Untuk seluruh S ya Berarti ini M1 M2 M S1 S2 S Ya ini bisa juga Menjadi Apa namanya S1 Eh sorry Ini S1 S2 S S M Seserah kalian menggunakan Yang mana Ya Seserah mau kalian Menggunakan yang mana Ya Ini Kedua rumus Sama benarnya Ya Kedua persamaan ini Sama benarnya Nah Kalau aku sih Lebih prefer Ke persamaan yang Ini Ya Aku lebih prefer Persamaan yang ini Nah Berarti Seberapa peka Nanti kalian Menyusun Keadaan-keadaannya Gitu ya Nah Kita gunakan ini Ya Kita gunakan ini Ingat Gak ada patokan Gunakan yang mana Ya Terserah yang mana Untuk tutor kalian ini Kita pilih Gunakan yang ini Ya Aku lebih prefer yang ini Karena bagiku lebih mudah Ya Nah Ingat ya Ini Ini hanya memfasilitasi Untuk interaksi Dua partikel saja Ya Misalkan saja Elektron Dan proton Pada atom hidrogen Masing-masing kan dia Pasti punya spin Yang pertama Punya Spin yang pertama Itu setengah Yang kedua Spinnya itu sama dengan Setengah Ya Elektron dan proton Yang Berinteraksi dalam Dalam atom hidrogen Ya Nah ini Misalkan saja Elektron Elektron dan Proton Dalam Atom Hidrogen Ya Selain itu Kita juga bisa Mengilustrasikan Ini yang lain Ya Elektron sama proton Itu kan Spinnya setengah Ya Elektron dan proton Spinnya setengah Atau Ya Atau Kita juga bisa Atau kita juga bisa Rumuskan ini Ya Kalian juga bisa tuliskan Di sini Atau Ya Atau elektron Ya Berinteraksi dengan Elektron Ya Berinteraksi dengan Elektron Nah Ingat Di sini Kita tidak Tidak peduli Interaksinya Kalau kita lihat Interaksinya jelas berbeda Satunya Tarik menarik Satunya tolak menolak Tapi karena kita di sini Hanya memperhatikan spin Ya Dimana spin proton Dan elektron sama Maka nanti Kita tidak peduli Bentuk interaksi Interaksi kolomnya Kita tidak peduli Ya Nah Begitu Nah Sekarang Langkah pertama Apa yang harus kita lambat Ya Nah Kita harus tahu Ragam Kalau kita punya ragam S Satu sama dengan setengah Maka Ya Maka kita punya ya Hilai ragam M nya itu kan Ingat Setengah Ya Terus kurangi satu Berapa Kurangi satu Min setengah Yaudah Kalau sudah Depan sama belakangnya sudah sama Sudah stop Setengah Min setengah Ya Setengah kurangi satu kan Min setengah Ya Nah Begitu Ya Jadi kan secara umum kan Trend nya begini Kalau secara umum kan trend nya begini S S satu itu kan sama dengan Ya sama juga S dua Berarti kan kalian punya nanti M Eh Ya Jadi kalian punya S Ya S Min satu Dan seterusnya Hingga min Min S Kan trend nya seperti itu pola nya Ya Artinya kalau kalian punya S dua nya sama dengan Setengah Berarti kalian punya ada sini M dua sama dengan Ya Setengah Min Setengah Juga Ya Nah sekarang kita bisa mengkawinkan Keadaan masing-masing gini Ya Nah ini mewakili M satu Kita buat tabel ya Ini M dua Bagian yang kesana itu mewakili M satu Setengah Min setengah Ya Ini juga ya S dua polanya adalah S S minus satu Dan seterusnya hingga S Dan yang sini Adalah Setengah juga M duanya bisa setengah Bisa min setengah Ya Nah Begitu ya Nah ini kita buat seperti ini Nah ini ya Nah sekarang kalau kita kawinkan keadaannya disini Ya Setengah kena setengah ya Setengah Setengah Koma se Setengah Yang ini Min setengah kena setengah Min setengah Setengah Yang ini Setengah Setengah Yang ini Min setengah Setengah Ya Nah Berarti kita bisa dapatkan M total Itu kan sama dengan apa M satu plus M dua Kenapa kita butuh ini Karena kita butuh Ekspansi sigma Yang berkaitan M sama dengan M satu plus M dua tadi Ya Berarti yang ini Itu sama dengan Ya M totalnya Sama dengan berapa ini Setengah Tambah setengah kan Satu Yang ini Yang setengah Tambah Setengah 0 Ya Betul ya Setengah Tambah Setengah Oh sorry Ini minus ya Setengah semua sih Ini setengah Terus yang ini Min setengah Setengah itu 0 ya Berarti yang ini M nya itu sama dengan 0 Yang ini M nya Sama dengan Oh sorry Ini min setengah Koma min setengah Keliru ya Min setengah Koma min setengah Min setengah Tambah Min setengah berapa Min 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 satu ya Nah Begitu Ya Nah Sekarang Kita harus tahu juga Ya Bagaimana ragam S totalnya Ya Nah Kalau kita punya S Berarti kita punya Ragam S nya itu Ya Dia berjalan dari Ya polanya itu S1 Plus S2 Koma S1 Plus S2 Min satu S1 Plus S2 Min dua Min dua Dan seterusnya Hingga Keadaan Minimumnya Ya Nah ini Keadaan Maksimum Ya Ini keadaan Minimum Ya Terkadang suatu sistem itu Cuma punya keadaan maksimum Dan minimum Terkadang sistem itu juga punya Keadaan maksimum Minimum Dan diantara Keduanya Ya Nah Kalau kita punya S1 nya Setengah Dan S2 nya Min setengah Ya udah Berarti kan nilai S nya Kan cuma S1 tambah S2 berapa Setengah tambah setengah kan 1 Ya Nah sekarang S1 tambah S2 Setengah tambah Wah sorry Kok ini Min setengah sih Nah Sekarang S1 tambah S2 Berapa 1 kurangi 1 0 Ya Terus sekarang Yang ketiga S1 tambah S2 1 kurangi min 2 Min 1 Nah terus yang ini gimana Yaudah yang ini Setengah dikurangi setengah Kan 0 ya Setengah kurangi setengah kan 0 Kita sudah diwakilkan dengan ini Ya Kita sudah diwakilkan dengan itu Ya Nah sekarang Dari masing-masing S ini Dia punya ragam M lagi Ya Nah Nilai S itu punya ragam Kalau kita punya Nilai S nya S itu Nilai M nya itu berkisah dari S min 1 Eh sorry S S min 1 S min 2 Dan seterusnya Hingga min Min S Ya Nah kan kita sudah belajar ini ya Yang dipertemuan kemarin ya Polanya seperti itu Nah berarti Kalau kita punya S nya sama dengan 1 Ya kita jalan aja M nya punya M nya sama dengan berapa ini Maka kalau S nya 1 Berarti M nya dari 1 0 Min 1 Ya Kalau kita punya S nya 0 Berarti yaudah M nya 0 Saja Ya Nah sekarang kita bisa bentuk Keadaan masing-masing Ya kita bisa Bisa ambil Representasi keadaan ini Masing-masing Dan apa mana Fisisnya kira-kira Dan apakah make sense Gitu Ya Nah sekarang kita ambil ya Untuk S sama dengan 1 M sama dengan 1 Nah Sekarang kita fokus selalu ke Bentuk ini Ya kita selalu fokus ke bentuk ini Nah Ini bentuk ini Ya kalau kita lihat disini Ini ya Nah kita selalu fokus disini Berarti nanti kita punya ya Nah Berarti S1 S2 Itu spin masing-masing Tadi kan setengah Setengah S nya berapa 1 Ini M nya berapa 1 Ini M nya 1 Ikut disini Nah Keadaannya kan cuma 1 kan disini Yaudah Berarti kan C nya yaudah Berarti C nya Berarti kan C tadi Ya katakanlah Ini S1 S2 Setengah Setengah M1 M2 Ingat Ayo Tadi Yang kombinasinya Menghasilkan sama dengan 1 Itu di Di M1 Dan M2 Berapa Kalau kalian lihat disini Yaitu di M1 Ini kan M1 yang ini M2 yang ini Yang menghasilkan sama dengan 1 Kan cuma 1 kombinasi doang Yaitu setengah dan Setengah Ya maka kita punya disini sekarang Setengah Setengah Apakah ada lagi Jawabannya gak ada Yaudah biarin aja disini Maka koefisiennya disini Ya katakanlah koefisiennya Ambil aja alfa ya Gak usah dibuat libet-libet Seperti inilah Ya Nah pertajanya Berapa alfa Nah ini kalian harusnya bisa nebak ini Kan agar dia ternormalisasi Berarti kan jumlahan koefisien kuadratnya Kan harus sama dengan 1 kan Maka Disini kan alfa kuadrat Ya Harus sama dengan 1 Karena Harus memenuhi keadaan normalisasi Ya kalau kalian bingung dari sini lah Nah Kalau tadi kan 2 koefisien Berarti alfa kuadrat tambah B kuadrat Berarti yang ini Setengah Setengah Satu-satu Setengah Setengah Satu-satu Sama dengan 1 Ya berarti kan nanti kalian punya Alfa kuadrat ya Sama dengan 1 Artinya disini alfanya 1 Nah Begitu Nah sehingga kita sudah Temukan keadaan Spin setengah Satu-satu Itu sama dengan Setengah 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 Ya 4 keadaan Situ Nah Sometimes Kita bisa tuliskan Ini cukup Diwakili dengan Satu Ya ini bisa diwakili dengan Satu-satu Itu diwakili dengan Setengah Setengah Ya cukup diwakili seperti ini Ya Nah Gitu Ya Nah Oke Nah Kita rangkum dulu ini Ya sekarang bagaimana kalau misalkan S nya Satu M nya E M nya 0 Ya Nah Sekarang Kita tuliskan lagi Tadi perumusannya gimana tadi Nah ini Lihat ini ya Kita selalu fokus ke sini Berarti tadi Ini S1 nya kan S1 S2 kan spin masing-masing ya Berarti kan setengah Setengah S nya Satu 0 Ya Berarti ini Nah sekarang Nilai M sama dengan 0 Diwakili dengan keadaan Diwakili dengan M1 Dan M2 Berapa kira-kira Keadaan berapa saja yang menghasilkan 0 Nah Kalian lihat ya di sini Ada keadaan Min setengah Setengah Ya ini kan M1 M2 ya Dan setengah Min setengah Ya Berarti kalian bisa tuliskan Ada dua keadaan di sini Ya Berarti ini Setengah Setengah Tadi kan ada Ada setengah Min setengah Dan ada juga keadaan yang Setengah Setengah Min setengah Setengah Ya Nah karena di sini ada Dua keadaan Berarti ada Koefisien Alpha B Alpha Beta Di sini Ya Nah pertanyaannya Berapa Alpha Berapa Beta Ya Nah berapa Alpha Dan Beta Ya Kalau kita ingin mencari Alpha Beta Kita harus cerdas ya Harus cerdik di sini Ya Nah Kita punya keadaan ini Ya Tadi kita punya keadaan yang ini Ya Setengah Setengah Satu-satu Itu sama dengan berapa tadi Setengah 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 Ya Dari hasil sebelumnya ya Nah Untuk mencari Alpha Beta Kita tinggal Ambil aja Turunan Eh Kita turunkan keadaannya S-min Ya Setengah Setengah Satu-satu Ini S-min Ya Di sini Ya S-min Yaitu Ini Setengah 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 Ya Nah Oke Perhatikan baik-baik ya Ini ada di buku Griffith ya Tapi Buku Griffith gak detail Cuma aku ini Setelkan sedetil mungkin Ya Nah Kalau kalian lihat di sini ya Nah S-min Kalian ingat-ingat selalu ya Ingat-ingat selalu Kalau S-min Kenakan pada S-M Ya Ini kita Kita Buat Catatan selalu ya Nah ini Kalau Kalau S-min Kenakan S-min Kenakan pada S-M Itu sama dengan Babar Ya S S plus 1 Minus M M-1 Keadaannya Kurang S Kurang 1 Ya Nah Kalian lihat baik-baik di sini Ya S-min yang ini Itu kan keadaan total ya Memakili S Mengakili M Berarti nanti ini Kenakan S-min nya Kena ke keadaan ini saja Dan di sini Kalau kalian lihat di sini Ini ada S-1 Ada S-2 Ada M-1 Ada M-2 M-2 Ya Berarti S-min ini Kena ke dua partikel Nanti ini Yaitu kita kenakan Ini ke partikel yang pertama Kenakan ke partikel yang ke Kedua Ya Nah Berarti Kita bisa masukkan di sini Ya Berarti kita bisa tuliskan di sini Ini Habar Ya Berarti yang ini Ini akan menjadi ya Ini Sorry Ini Gue tak tuliskan dulu Ini S-min Ya Ini S-min Setengah Setengah Satu-satu Ya Yang ini Ini S-min Kena ke partikel yang pertama Ini Setengah 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 Lalu S-min ini Kena ke partikel yang Kedua Ya Dengerin baik-baik di sini Ini setengah Setengah Nah Berarti S-min yang pertama Ini kan kena ke partikel yang pertama Ini S-1 Ini M-1 Ya Berarti nanti Ini kena ke partikel pertama Karena ini Yang ini kena ke partikel yang kedua Ini Ini S-2 Ini M-2 Ya Berarti nanti di perumusan Ini S-min Kena partikel yang pertama Kena S-1 M-1 Berarti tinggal nanti aja H-bar Ya H-bar S-1 S-1 plus 1 Min M-1 M-1 Min 1 Yang ini Kenakan ke Kedua yang kedua ini Fokus ke sini Fokus ke sini Fokus ke sini Fokus ke sini Berarti kan kita punya S-min Kena yang kedua S-2 M-2 Kita punya H-bar Ya Ini sama dengan S-2 S-2 plus 1 Min M-2 M-2 Min Sa Min 1 Ya Jadinya seperti itu Nah Yaudah Kalian masukkan aja Yang ini Yang ini kena ke apa ini Yang ini ya Ini kena ke S-m Ya S-m Nah S-m nya berapa di sini 1 1 Ya Berarti ini keadaannya nanti Jadinya S-1 M-1 Min 1 Yang ini S-2 M-2 Min Sa Min 1 Nah berarti yang ini jadinya Ya yang ini jadinya tetap ya Ini kan habar Berarti kan ini Ya Ini yang berapa nih S-nya 1 M-nya 1 Berarti kan 1 1 plus 1 Minus Ya Minus Betul gak sih Itu Minus 1 ya Minus 1 1 min 1 Kenapa Ya karena Kalau ini kena kan ke tadi S minus Kena kan ke S-m Tadi kan Ya Perumusannya Itu ya Perumusannya yang ini ya Nah perumusannya yang ini S-nya 1 M-nya 1 Berarti masukkan semuanya Jadinya ini S-nya 1 M-nya kan dikurangi 1 ya Kenapa Karena ini keadaannya min 1 Berarti jadinya 1 E 0 Ya yang ini jadinya Berarti ini Heber Ini Tuliskan S1-nya berapa Di sini S1-nya Setengah ya Setengah Kalikan setengah Plus 1 Minus M1-nya Setengah Setengah Min 1 Yang ini jadinya S1-nya 1 Ya Sorry S1-nya Setengah 1 Ini ya Ini ya Setengah Tetap ya Itu Setengah Setengah Ingat Keadaan yang ini M1-1 Yang ini Kurang 1 Ya Ingat ya Karena kita Menurunkan keadaan yang S1-M1 Berarti yang M1 yang turun Di sini M1-1 Setengah Kurangi 1 Kan Min Setengah ya Min setengah Setengah Begitu Nah Yaudah Ini kalian hitung ya Yang ini jadinya Setengah kurangi 1 Minus setengah Minus setengah Minus setengah Minus 1 per 4 Yang ini jadinya 3 per 4 Terus tambahkan Haber Terus sama juga Berarti Ya Ya ini Sama juga Spin nya setengah Plus 1 Minus Nah bedanya yang satunya Ini sama juga ya M2 nya setengah juga ya Minus setengah Setengah Minus 1 Yang ini Setengah Setengah Hati-hati Yang ini yang diturunkan yang mana Yang keadaan yang paling kanan ini M2 kurangi 1 Berarti kan Yang Yang kanan ini kurangi 1 Berarti Minus setengah Ya Nah ini kan Jadinya Ini kan Nyap ya Ini kan Lenyap 0 Berarti ini sisa akar Haber akar 2 ya Berarti yang ini jadinya Keadaannya Tadi kan Setengah Setengah 1 Ke 0 Ya Kita mengikut ini M nya M nya kurangi 1 0 Ini kan sebenarnya juga ada setengah-setengahnya disini Tapi Lupa Ya udah Tidak apa 3 per 4 Tambah 1 per 4 Kan jadinya Haber saja ya Haber Ya ini Setengah Setengah Minus setengah Setengah Ya Ini Jadinya habar juga yang ini Setengah-setengah Setengah Minus setengah Ya Nah Coret Coret Nah Kalian Lihat polanya gak disini Ini ya Kalau kita setengah Setengah 1 0 Ini jadinya Seper akar 2 Ya 1 Eh setengah Setengah Minus setengah Setengah Yang satunya Seper akar 2 Setengah 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 Minus setengah Nah Kalau kalian lihat Perumusan disini Ya Perumusan disini Itu kan Itu kan sama plek ya Sama plek dengan yang Ini Coba kalian lihat disini Nah ini Kalau kalian lihat Perumusan yang ini Ya Ini kan sama plek Dengan yang ini Ya Ini ya Mana tadi Yang ada dua-duanya Ini ya Sama plek ya Sekarang kita sudah dapatkan Alpha apa Beta apa Coba lihat Setengah Setengah 1 0 Ya Sama ini Setengah Setengah 1 0 Ya ini Setengah Setengah Minus setengah Setengah Ya Sama aja ya Setengah 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 Minus setengah Minus setengah Setengah Ya Minus setengah Setengah Berarti kita dapatkan Beta ya Ini dapatkan Alpha Alpha Ya Nah kita cek Apakah dia Termalisasi Ya terbukti ya Alpha kuadrat Tambah beta kuadrat Harus sama dengan Satu ya Berarti kita punya Seper akar 2 Kuadrat Tambahkan Seper akar 2 Kuadrat Sama dengan 1 Berarti Perumusan kita Sudah benar Ya Perumusan kita Sudah benar Begitu Nah Yang berikutnya Disini Yang berikutnya Disini ada S sama dengan 1 Dan M nya Sama dengan Minus M nya Sama dengan Minus 1 Ya Atau Sometimes Ini juga bisa Dituliskan Ini sometimes Bisa dituliskan Jadi 1 0 Ini bisa juga Setengah Setengahnya Apikan Bisa juga Seper akar 2 Ya Ini Minus setengah Setengah Yang ini Setengah Minus setengah Ya Bisa juga Dituliskan Seperti ini Sa-sa saja Ya Nah Oke Begitu Nah Ya Nah Yang berikutnya Disini ada lagi Yang ini ya Yang S sama dengan 1 M sama dengan Minus Minus 1 Ya Kalau S sama dengan 1 Sorry tadi Ini S sama dengan 1 Ya Dan M sama dengan Minus 1 Ya Apa yang terjadi Kalau M sama dengan Minus 1 Ya Berarti kita bisa Tuliskan Setengah Setengah 1 Minus 1 Ya Tadi kita gunakan Cara yang tadi Berarti Keadaan berapa Yang memenuhi M sama dengan Minus 1 Disini Ya Keadaan yang memenuhi M sama dengan Minus 1 Hanyalah Ini doang Ya Minus setengah Minus Minus setengah Ya Begitu Nah Berarti kita punya Sekarang Ini Ya Cuma satu keadaan Setengah Setengah Minus setengah Minus setengah Berarti kelihatan ini Dari sini Alfanya sama dengan 1 Agar Dia Ternormalisasi Nah Persis seperti tadi Berarti kita punya Setengah Setengah Satu Minus 1 Itu sama dengan Setengah Setengah Minus setengah Minus setengah Ya Atau kita punya Disini Satu Minus 1 Ya Disini kita punya Minus setengah Minus setengah Ya Nah Kita dapatkan Keadaan yang Ini Ya Nah Ini Itu ya Nah Begitu Nah Sekarang Kalau misalkan Nah Sekarang Yang berikutnya Nah Ini yang berikutnya Keadaan yang Apa? Yang keadaan yang S-nya Ini apa? Yang keadaan S-nya Berapa itu? Kalau misalkan Keadaannya Tadi kan Ada lagi yang terakhir Disini ya Bentuk yang Ini yang ketiga S sama dengan 0 M sama dengan 0 Ya Nah S sama dengan 0 Ya M sama dengan E 0 Ya Gimana kalau Misalkan S sama dengan 0 M sama dengan 0 Disitu Ya Nah Yaudah Kita duduk dulu Ini setengah Setengah 0 0 Ya Ini sama dengan Nah Keadaan berapa saja Tadi Yang menulis sama dengan 0 Ya Jawabannya Ya Jawabannya ini ya Hanya ada 2 Minus setengah 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 Minus setengah Ya Berarti tetap ada Sistem 2 keadaan ya Katakanlah kita punya Kita punya Kita punya Keadaan yang baru Kita katakanlah ini Gamma Setengah 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 Minus setengah Dan keadaan yang Delta Katakanlah Sini setengah 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 Minus setengah Setengah Ya Gitu Nah Begitu ya Nah sekarang Kira-kira Kira-kira Berapa ini Yang Yang memenuhi ini Ya Nah jelas Ya Kalian gak Ada ide gak disini Ya Ini kan Tricky ya Disini yang 0-0 kan gak ada Disini Kalau kita mau main Turun-turun kan Susah ya Ini kan Kalau diturunkan 1-1 Jadi 1-0 Atau yang ini Diturunkan juga gak bisa Yang ini Nah caranya gini Ya Pertama Dia Kalau kita Kalau kita Apa namanya Breaketkan Ya Untuk yang sama Pastikan dia sama dengan Sama dengan 1 kan Maka kita punya disini Koefisiennya Ya Gamma kuadrat Tambah delta kuadrat Sama dengan 1 Sama dengan 1 Nah Caranya ini gampang Kalau kalian lihat disini Ya Pola yang ini Pola yang ini Dan pola yang ini Itu kan mirip dengan ini Ya Mirip dengan yang ini Ya Mirip dengan yang ini Ya Mirip dengan yang ini Artinya apa Artinya Nanti kita bisa Bisa Lakukan ini aja Kita lakukan ini aja Operasi yang ortogonal Setengah-setengah 1,0 Operasikan dengan yang ini Setengah-setengah 0,0 Dan karena ini Dan ini gak sama Maka hasilnya 0 Maka kita bisa tuliskan disini Nanti ya Hasil yang tadi kan Itu sama dengan itu ya Seper akar 2 Yang bla 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 Tadi ini Maka kita punya Itu ya Ini tadi kan Seper akar 2 Yang tadi ya Ini Setengah-setengah Setengah-setengah Ditambahkan Seper akar 2 Setengah-setengah Minus setengah-setengah Ya Nah ini Dikalikan dengan Ya ini dikalikan dengan Berapa tadi Dikalikan yang ini Gamma Ya setengah Setengah-setengah Minus setengah Ya tambahkan Delta ya Setengah Setengah Minus setengah Setengah Ya Nah Begitu Ya Berarti ini harus sama dengan 0 ya Nah kelihatan ya Berarti ini bekerja dengan itu Jadinya Seper akar 2 Gamma Berarti yang ini sama ini kan Ternormalisasi ya Sama dengan 1 Yang ini sama ini Ternormalisasi juga Berarti kita punya Seper akar 2 Gamma sama dengan 0 Maka kita punya Seper akar 2 Sorry ini delta ya Gamma plus delta Sama dengan 0 Artinya kita punya Delta sama dengan Minus ke Gamma Ya Nah yaudah Masukkan ke yang tadi itu Gamma kuadrat Masuk delta kuadrat Sama dengan 1 Nah karena Karena Gamma nya Gamma nya sama dengan Apa tadi Deltanya sama dengan Minus ke Gamma Yaudah kita punya Disini Ya Maka kita punya Disini ya Katakanlah ini gamma kuadrat Tambah gamma kuadrat Sama dengan 1 ya Maka kita punya disini 2 gamma kuadrat 1 Maka kita punya Gamma nya Seper akar 2 2 Nah karena delta nya Sama dengan minus gamma Maka kita punya disini Ya maka kita punya disini Delta sama dengan Minus gamma Sama dengan minus Seper akar 2 2 Ya artinya Nanti kita bisa bangun Keadaan untuk Setengah Setengah 0 0 Kita punya disini Sama dengan Seper akar 2 Tadi Ya Seper akar 2 dari Setengah Setengah Ya setengah Berapa tadi Setengah Minus setengah Ya dikurangi Seper akar 2 Setengah Setengah Minus setengah Setengah Ya Begitu Nah Begitu ya Nah kita punya ini Sekarang Ya kita punya itu Begitu ya Nah nanti Ini ya Nah nanti Ini bisa disederakan juga Setengah Setengah nya Ampekan 0 0 Ya ini sama dengan Setengah Minus setengah Ya Seper akar 2 Ini Kurangi dengan Setengah Minus setengah Setengah Ya Nah Begitu Ya ini Begitu Nah Begitu ya Nah Nah kita gabungkan nih Sekarang ini Kita lihat makna fisisnya ini Sekarang Nah ini Ya Bentar Ini kita hapus Ya ini Nah tadi kalau misalkan kita punya S nya 1 Itu ada beragam ya Yang pertama Kita punya kalau misalkan dia 1 1 1 tadi sama dengan berapa tadi Dia sama dengan kalau 1 1 itu Setengah setengah ya Setengah setengah Nah setengah Setengah Nah kalau kita punya 1 0 Itu sama dengan Tadi seper akar 2 Ya setengah Setengah Tambahkan setengah Minus setengah Ya Nah kalau kita punya 1 minus 1 Kita punya Tadi setengah Minus setengah Ya Artinya Kalau kita punya 2 elektron Yang saling berinteraksi Satu sama lain Atau elektron proton Ya Nah kita punya disini Ini spin up Ini spin up Ya Setengah itu spin up Berarti yang ini kita punya Seper akar 2 Disini Ya ini spin up Spin up Spin up Spin down Ya tambahkan dengan Ini Oh sorry Yang ini Ini minus setengah Sama setengah ya Ini keliru ini Ini keliru Tadi kebalik ya Ini setengah Minus setengah Nah ini ya Dan yang satunya Kita punya konfigurasi Spin down Spin up Nah Yang ini kita punya Ya spin Oh ini sorry Tadi ini minus setengah Minus setengah ya Berarti kita punya yang ini Ini sama dengan Ya Ini sama dengan Spin down Spin Spin down Ya Nah Kalau tadi S sama dengan 0 Kita hanya punya satu konfigurasi tadi Ini 0 0 Kita punya Seper akar 2 Itu sama dengan Ini Up Down Dikurangi Down Up Ya Sekarang Coba lihat Mana fisisnya ini Ya Aku menilai Ini itu melanggar Melanggar Azaz Einstein Ya Bagiku ya Nah Silahkan kalian nanti pelajari Kenapa itu Nah Coba kalian lihat ini Ya Konfigurasi ini Ya Artinya kalau aku punya elektron Aku punya elektron Ya Aku punya elektron Ya Aku punya elektron Dan yoga punya elektron Ya Disini ada yoga gak Disini Ya Disini ada Ada yoga Gak ada disini Gak ada ya Nah Misalkan Ada ya Nah Artinya kalau misalkan Aku di Sidoarjo Punya elektron Yang spinnya up Ya Maka yoga yang ada Di Surabaya Di dekat Uner Spinnya harus down Ya Makanya ini Spin up spin down Dan kalau aku punya Kalau aku balik ini Spinnya down Ya Nah ini Jadi spinnya up Yoga yang ada di Surabaya Spinnya up Ya Nah sekarang Kalau misalkan Yoga ini Pergi ke Mars Misalkan Ya yang jaraknya Yang jaraknya jauh sekali Kalau aku yang di bumi Punya spin up Maka yoga yang di Di Mars itu harus punya Spin down Aku yang spin down Di bumi Maka yoga harus punya Spin down di Mars sana Ya Nah Artinya Ini Dengan jaraknya Sejauh Apapun Ya misalkan kita Kita misalkan Ambil jaraknya itu Mendekati satu tahun Cahaya Like yours Ya misalkan Aku di bumi Punya elektron yang Spinnya up Di bumi Maka Yoga misalkan Yang jaraknya ada Di Alpha Centauri Di Alam semesta sana Jauh sana Maka yoga harus Punyanya spin down Nah Di sini Berarti artinya Ada informasi yang Dikirimkan secara Simultan Serentak Ya Itu informasinya Mendekati nol kan Waktunya mendekati nol Ya Nah Kalau kalian Ya Berarti kan Informasinya simultan Di saat yang sama Si yoga harus tahu Spinnya Jadi seperti ini Ya Artinya kan di sana Kalau aku Punya spin Spin up Ya Maka tanpa aku Memberitahupun yoga Punya spin down Di sana Ya Begitu Itu namanya Jadi Terjadi pengiriman Informasi secara Simultan Ya Nah Kalau kalian hitung Kecepatannya di sini Ini V Sama dengan berapa ini S per T Hasilnya mendekati tak hingga Dan Mendekati tak hingga Artinya Melebih kecepatan cahaya Dan ini Melanggar Melanggar Postulat Einstein Makanya Fisika kuantum itu Masih Inkomplit Ya Tapi tidak berarti Dia salah Ya Inkomplit Dalam suatu hal Dan dia Masih Apa namanya Masih Apa namanya Bisa ada Perbaikan-perbaikan Misalnya Ya Nah Sebagaimana Kalau kalian punya Spindown Ya Maka Di sana juga Punya Spindown Ya Nah Begitu Nah Ini Yang ini Yang ini Dan yang ini Kita kenal Dia dengan keadaan Terbelit Dia Ya Nah Dan konfigur Tiga konfigurasi ini Kita kenal dengan Nama konfigurasi Triplet Yang Yang S sama Adegan Nol Kita kenal Dengan konfigurasi Singlet Begitu Ya Nah Gitu ya Nah Itu kan menarik Nah Kan Ini kan Jadi sebuah pertanyaan Di suatu sisi Mekanika kuantum itu Sudah Sudah canggih Namun Di suatu sisi Dia masih melanggar Ketidak Postulat Einstein Ya Makanya Einstein itu Bersama dengan Bersama dengan Einstein Ada temannya itu Inisialnya P sama R Ya Itu mereka Mengalukan eksperimen EPR paradoks Ya Bahwa Apa namanya Elektron itu bisa berada Pada keadaan Terbelit seperti ini Ya Dan Keterbelitan itu Kemarin baru Berhasil dibuktikan Pada Nobel Tahun 2022 Ya Oleh siapa Lupa Ada tiga orang Lupa Aku lupa Coba cari Namanya Ada tiga orang Di situ Ya Di situ Nah Begitu Ya Nah Ada gak Cara cepat Menentukan ini Ya Misalkan saja Kalian gak suka Hitungan yang panjang-panjang ini Aku mau cara cepat Misalkan Ada Jawabannya seperti ini Ya Nah Mana tadi Ya Sebentar Ya Kita tinggal cari aja Koefisien ini Ya Nah Ini cara cepatnya Ya Ini cara cepatnya Ini ya Snipping tool Nah Kalian bisa lihat di sini Nah Ini cara cepatnya Ini adalah Seperti ini Nah Ini ya Ini cara cepatnya Nah Ini ya Nah ini Cara cepatnya Di sini Nah Misalkan kalian gak suka Panjang-panjang itu Ya Jadi yang tadi Yang tadi kita kerjakan Adalah Clebs-Gordon Coefficient Ya Clebs-Gordon Coefficient ini Memberikan informasi Coefficient-coefficient Untuk interaksi Antara Partikel yang memiliki Spin atau Momentum sudut yang Berbeda Tadi kita mempelajari Apa di sini Tadi kita mempelajari Apa Interaksi antara Spin yang Setengah Sama setengah Ya Nah sekarang Perhatikan di sini Kalau kita punya S-nya 1 M-nya 1 Coefficient-nya berapa Di sini Ya 1 kuadrat Ya 1 kuadrat di sini Berarti 1 kuadrat berapa 1 Ya jawabannya Sama dengan S Kalau kita punya S-nya 1 M-nya 1 Jawabannya S 1 Ya terbukti ya Nah Sekarang kalau Misalkan kita punya Kita punya Apa namanya Kalau kita punya Yang lain itu S-nya 1 M-nya 0 Ya S-nya 1 M-nya 0 Yang ini Mana tadi Kalau S-nya 1 Ya ini Kalau S-nya 1 M-nya 0 Ya di sini Maka kita dapatkan ini Plus tengah Plus tengah Betul nggak kira-kira Jawabannya Betul ya Ini Ini kuadratnya Ini kuadratnya Ini kuadratnya Ini 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 kuadrat Ini koefisien Ini kuadrat Ini kuadratnya Setengah dan setengah Betul ya Ini setengah Seper akar 2 kuadrat setengah Yang ini Seper akar 2 kuadrat setengah Nah kalau kalian lihat di sini Kalau Ini kan Ada setengah Ada minus setengah Ada minus setengah Ada setengah Ya Itu ya Kalau kalian lihat ini Ada Ada setengah Ada minus setengah Ada minus setengah Ada setengah, koefisiennya berapa? Setengah dan setengah Nah, yang berikutnya Kalau misalkan S nya 0, M nya 0 Di sini, maka kita punya Satunya setengah, satunya minus setengah Yang ini Nah, kalau kita punya Apa tadi? Ini ya, kalau misalkan kita punya Ini ya Yang ini Yang ini Spin nya 0 Ya, perhatikan ini Kalau misalkan cara bacanya gini ya Ini S nya 1, M nya 0 Koefisiennya masing-masing setengah, setengah Ini, betul ya Seper akar 2 kuadrat, setengah Seper akar 2 kuadrat, setengah Karena ini digurung Betul ya Nah, kalau kita punya S nya 0 Ini S nya 0, M nya 0 Satunya Seper akar 2 kuadrat, setengah Yang ini Minus Minus seper akar 2 kuadrat Berarti minus setengah Ya Berarti jawabannya Betul ya Ini Satunya setengah Satunya minus setengah Ya Begitu Nah Aku punya tantangan nih Ya Nah, berarti nanti Kalau misalkan kalian mengerjakan Patokan jawaban benar dan salahnya disini Ya Nah, ini gak mungkin aku lanjutkan Nanti kalian coba Misalkan Misalkan ada Molekul Ya Misalkan ada atom O2 Punya spinnya Punya spin Ya O2 itu punya spin 1 ya Oksigen itu punya spin 1 Berinteraksi dengan elektron Punya spin Setengah Nah Sekarang Tentukan Apa namanya Ragam-ragam Yang mungkin dia Dan kalian gak perlu tuliskan Spin up spin down Karena nanti ada 3 per 2 Disini Ya Nah, aku punya tantangan ini Ya Dengerin baik-baik ya Disini nanti kalian Kerjakan dengan cara yang sama Seperti ini Coba semua ya Hasilnya apa Nanti Padukan dengan ini Kalau ada kesulitan Tanya Nah Nanti aku kasih hadiah Nanti aku kasih hadiah Buku teks Aku ini kebetulan Lagi Lagi Apa namanya Bersih-bersih gudang ya Buku-buku terlalu banyak Jadi nanti Aku kasih ini Aku kasih Buku teks Nanti buku teksnya apa Nanti aku beritahu Nah, kalau kalian bisa Dan gak harus benar Dan kalau misalkan salah Perlihatkan salahnya dimana Jadi gak harus benar Begitu ya Begitu Udah, sampai sini aja Kita akhiri Oke, sampai sini ada yang mau Ditanya